Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dita Sawitri, mahasiswa psikologi Uwin Raden Fatah Palembang Terima kasih kepada dosen pemimpin lapangan Bunda Lukmawan IMA Yang telah memimpinkan ini dengan penuh kesabaran dan jalani praktik pengalaman lapangan Nah, dalam video singkat saya ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai Bagaimana cara mengatasi stres di masa pandemi COVID-19 Sebelumnya, kita berkenalan dulu apa itu virus corona Virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 Itu adalah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 Virus ini adalah jenis virus yang menyerang sistem pernafasan Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi paru-paru yang berat sampai menyebabkan kematian Virus ini bisa menyerang siapa saja Seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi Termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui Bahayanya, virus ini menular dengan sangat cepat Dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia Hanya dalam waktu beberapa bulan saja Ada pun, dampak dari COVID-19 ini sangat besar pada kehidupan Nah, pandemi ini membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustasi Bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona Bisa sampai mengganggu kesehatan mental Terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, atau serangan panik dan gangguan obsesif kompulsif Terutama jika orang tidak biasa berlama-lama di rumah saja Selanjutnya, membahas stres Stres ini merupakan suatu respon yang adaptif Dihubungkan oleh karakteristik psikologis individu Yang merupakan suatu konsekuensi Dari tindakan eksternal atau suatu peristiwa Nah, inilah dampak dari COVID-19 tadi Kemudian dampak atau gejala stres Nah, pada perilaku ini bisa mempengaruhi pola makan dan pola tidur Kemudian pada gejala fisik ini bisa seperti lemas, pusing, migrain, atau gangguan pencernaan lainnya Nah, untuk di bagian gejala kognitif atau mental Biasanya mempengaruhi pada Kita sering lupa, sulit berkonstentrasi, dan memiliki pandangan yang negatif Kemudian pada dampak atau gejala emosionalnya Seperti kita merasa frustasi, mudi, atau sulit menenangkan pikiran Mungkin kita bertanya-tanya Bagaimana cara melawan virus corona Dan mengatasi stres Nah, mari kita mulai dari diri kita terlebih dahulu Untuk menyehatkan mental kita Ayo kita hapus kata stres dari diri kita Nah, teman-teman Karena setiap orang memiliki tingkat stres yang berbeda-beda Jadi kita terlebih dahulu perlu mengenali tingkatan stres kita itu seperti apa Baru kita bisa mengatasi stres tersebut Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres selama pandemi Salah satunya dengan kita menjaga pola tidur Kemudian pola makan Rajin berolahraga Dan bisa juga kita menyeluruhkan hobi Seperti membaca, mendengarkan musik Atau memasak Dan banyak lagi hobi lainnya yang bisa kita lakukan Nah, salah satu cara untuk mengatasi stres Menurut agama Islam sendiri itu Ada dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Jadi kita tingkatkan lagi ibadah kita Jadi walaupun di rumah saja kita bisa mengatasi stres dengan mengatasi ibadah kepada Allah Kemudian kita harus memperbanyak syukur Dengan bersyukur Maka kita tidak akan mengeluhkan yang ini, yang itu Sesuatu kekurangan-kekurangan Tapi kita akan mengingat banyak lebihnya Dan seperti dalam surah Al-Baqarah Dijelaskan bahwa kita harus mengingat Allah Nisya ya Ia akan ingat pulak pada kita Dan kita juga harus bersyukur agar ia menambah nikmat kita Kita juga harus pandai mengambil hikmah dari pandemi ini Dan tetap berpikir positif Nah, seperti hikmah dari pandemi ini Kita belajar di rumah lebih dekat dengan orang tua Dan juga kita lebih dituntut untuk menggunakan IT Itu sebenarnya hikmah Dan kita berpikir positif Oh, ternyata ini loh alasan dari pandemi ini Jadi kita tetap harus bersyukur Mengambil hikmah dan tetap berpikir positif ya teman-teman Mungkin itulah video singkat dari saya Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Psikologi Profesor Dr. Riz Andrusli MA Dan dosen pemimpin lapangan saya Lukmawati MA Serta seluruh anggota kelompok 9 Yang tetap semangat dalam menjalani PPL ini Itulah video singkat saya Banyak sekali kekurangan Tapi saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton